Halo semuanya, berjumpa dengan saya Budi Santuso atau Gander Chang untuk kali ini adalah video tutorial cara menggunakan dan instalasi software Tokobot serta mengaktifkan desensi untuk versi baru Tokobot versi 3.0 ke atas. Setelah Anda melakukan pembayaran baik yang atau pembelian baik yang demo atau free trial maupun yang berbayar, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah download dan mengaktifkan desensi. Untuk langkah tersebut caranya cukup mudah yaitu silakan login dulu ke member area di https.ekras.com slash member slash member. Jika Anda belum login maka Anda akan suruh login dulu silakan login menggunakan username dan password Anda. Setelah sampai di member area silakan scroll ke bawah dan disini teman-teman akan mendapatkan link download Tokobot full version. Letaknya di bawah sini, kemudian yang perlu Anda lakukan klik link download tersebut dan teman-teman akan di bawah ke download area. Nah disini ada lisensi link download dan di bagian bawah adalah video panduan penggunaan. Untuk downloadnya cukup mudah tinggal klik saja download nanti teman-teman akan langsung otomatis download. Karena disini sudah ada, saya skip saja downloadnya. Kemudian setelah download di mana lokasi nyimpennya, teman-teman akan mendapatkan file Tokobot Pro setupnya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengekstrak dan menginstall. Disini saya bisa menggunakan ekstrak apa saja atau winrar atau winzip atau apa saja. Saya biasa menggunakan 7zip. Klik kanan lalu ekstrak. Nah setelah di ekstrak teman-teman akan mendapatkan file installernya, yaitu file installer Tokobot Pro. Untuk nginstallnya sama dengan versi Tokobot Lite atau Tokobot versi sebelumnya. Tinggal double klik saja, lalu ada notifikasi untuk install, klik yes. Langkah selanjutnya adalah klik lanjut. Disini adalah tentang perjanjian lisensi. Klik setuju saja, kemudian klik lanjut. Dan terakhir adalah klik install. Silakan teman-teman tunggu sampai proses instalasi selesai. Selamat menikmati. 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 Oke proses instalasi sudah selesai Sekarang terakhir kita adalah menutup Instalasinya Setelah ditutup teman-teman bisa menghapus File installer yang didownload tadi Soalnya Tokobot selalu diupdate Ada baik update Mayor yaitu harus download ulang Maupun update minor yang sifatnya otomatis Nah setelah Proses instalasi selesai Sekarang yang perlu kita lakukan adalah Menjalankan software dan mengaktifkan lisensi Caranya cukup mudah Klik kanan pada software lalu run as administrator Klik yes Nah disini teman-teman akan mendapatkan Notifikasi atau halaman login Disini teman-teman yang perlu memasukkan adalah Email lisensi dan lisensi key Jika teman-teman ingin menggunakan versi demo Maka cukup langsung di klik verify lisensi aja Atau mengisinya dengan Ini keterangannya Masukkan demo tanpa tanda petik Untuk demo version Tapi untuk jika teman-teman sudah punya versi pro Atau versi yang berbayar Maka teman-teman perlu memasukkan lisensi Cara mengambil lisensinya cukup mudah Dari halaman download area ini Teman-teman tinggal klik ambil lisensi software Nah ini adalah halaman lisensinya Ini Tokobot Pro versi 3 Tinggal di copy aja Lalu masukkan ke dalam software Kemudian masukkan email Dan verify lisensi Nah ini adalah Halaman awal atau Halaman depan dari software Tokobot Di sini ada beberapa menu Di antaranya di menu option Teman-teman bisa melakukan Menghapus lisensi Jika ingin memindahkan komputer Kemudian untuk post template Teman-teman di sini bisa membuat post template Dengan variasi Seperti spin tag Menambah shortcut-shortcut Untuk contoh shortcut-nya yang sudah saya tulis di sini Tinggal klik di sini Ini adalah bantuan shortcut-nya Misalnya ingin menampilkan berat gram Maka tinggal ambil shortcut dipasang di sini Seperti ini contohnya Jual ini untuk nama produk Misalnya nama produk gitu aja Nanti akan otomatis diganti oleh software-nya Di sini teman-teman juga bisa membuat Blogspot api key Maupun script key sendiri Namun secara default sudah saya sediakan Ini ya teman-teman Bisa tidak membuat api sendiri Atau bisa langsung digunakan Tapi saya rekomendasikan Sekiranya membuat blogger Atau blogspot api key sendiri Gratis di Google Untuk caranya Mungkin nantangkan saya bahas di video satunya Atau di video lain Kemudian di WordPress setting Untuk khusus untuk WordPress Ada setting-setting tertentu Di antaranya Kita bisa meng-upload semua gambar Nah Di upload semua gambar Kita pilih ya Maka software akan mengambil semua gambar Yang di marketplace tersebut Dan meng-uploadnya ke semuanya Di WordPress Kemudian untuk fitur image Dan custom fill Untuk custom fillnya disini ada contohnya Kenapa? Karena hampir rata-rata 90% premium Untuk WordPress itu memerlukan custom fill Jadi disini sudah ada opsinya Untuk masukkan custom fill Kemudian di menu help Teman-teman bisa gunakan Sekiranya ada problem atau gangguan Tinggal di ini aja Klik help Nanti akan dibawa ke help desk Atau support ticket Teman-teman tinggal login aja Dan tulis problemnya seperti apa Jika ada screenshot Akan lebih bagus Jika melampirkan screenshot errornya Kemudian Kita kembali lagi ke software Disini adalah Di menu paling terakhir adalah Kumpulan dari list penggunaan Tokobot Contohnya adalah playlist ke YouTube Ini belum saya masukkan Soalnya baru buat video ini Untuk versi 3 nya Tinggal klik Nanti disini akan Bantuan penggunaan dan lain-lain Untuk Tokobot Pro Disini saya pisahkan dengan Tokobot versi sebelumnya Karena memang Ada banyak sekali perbedaan Baik fitur maupun fungsinya Kemudian di halaman depan Teman-teman disini adalah Ini adalah list website Yang akan Atau project Disini teman-teman bisa menambahkan project Baik menggunakan wordpress Blogspot maupun Bukalapa Untuk jika menggunakan wordpress Maka tinggal masukkan alamat website nya Tokobot support untuk wordpress.com Maupun wordpress di hosting sendiri Kemudian tinggal masukkan username Dan password wordpress Kemudian untuk blogspot sama Gitu juga Masukkan username Email gmail Dan password gmail Dan untuk Bukalapa Teman-teman juga bisa menggunakan Pilih platform Bukalapa Masukkan url toko Bukalapa kita Kemudian masukkan email login Bukalapa Dan password nya Kemudian klik tambahkan Dan nanti List block nya akan muncul di tab ini Kemudian di tab scraper Teman-teman bisa melakukan Berfungsi untuk melakukan scrapping Untuk scrapping di versi Pro 3.0 ini Teman-teman bisa melakukan scrapping Baik dari Tokopedia maupun Bukalapa Ini markup harga Sama seperti versi sebelumnya Disini teman-teman bisa melakukan markup Baik berupa prosentase Maupun berupa rupiah Jika rupiah berarti Melakukan fake Mencari keuntungan yang fake Misalnya harga barang 10 ribu Kemudian markup jadi Di markup dengan 3 ribu Maka otomatis Harga barang jual kita yang terpublish Di wordpress maupun blogspot maupun Bukalapa Menjadi 13 ribu Atau Berapa keuntungan yang ingin kita dapat Dari produk tersebut Sedangkan persen Artinya adalah berupa prosentase Misalnya kita set 100% Maka barang yang tadinya harganya 100 ribu Maka akan otomatis menjadi 200 ribu Kemudian Disini ada menu export Untuk mengexport maupun mengimport Produk yang udah kita scrap Atau kalau tidak mau export maupun import Ini untuk membaikkan saja Bisa langsung melakukan Di poster Webposter berfungsi untuk melakukan posting Baik ke wordpress Atau blogspot Atau platform yang sifatnya Blog atau website Sedangkan Bukalapak poster Ini berfungsi khusus Untuk melakukan posting ke Bukalapak Teman-teman bisa memilih Untuk Bukalapak sendiri Ketika mengupload Maka prosesnya akan Kategorinya akan otomatis menyesuaikan Ada berdasarkan suggest Suggestan dari Bukalapak Tapi kalau teman-teman Istilahnya ingin mengatur kategori sendiri Atau ini untuk kategori cadangan Misalnya tidak ada suggest dari Bukalapak Maka teman-teman perlu Membuat alternatif kategori Cara yang cukup mudah Tinggal kita pilih kategorinya apa Misalnya produk tersebut Misalnya Saya pilih Disini sepeda Lalu kita pilih subnya apa Tidak dipilih tidak apa-apa Tapi menurut saya Susahkan dipilih Agar produk kita Benar-benar diletak Dengan kategori yang ada di Bukalapak Teman-teman bisa langsung Melakukannya dari software Tanpa Menggunakan Editor lain Seperti Excel Dan sebagainya Misalnya perlengkapan kator Bisa pilih subnya Atau Demain kategorinya Perlengkapan kator Alternatif kategori ini Berguna untuk menjaga-jaga Sekiranya tidak ada Suggest kategori yang tepat Dari Bukalapak Kalau misalnya pilih Subnya Kita bisa milih lagi Sampai Tiga subkategori Seperti itu Kemudian tinggal Klik Open browser Yang akan Melakukan Membuka Sebuah browser Chrome Disini Menggunakan Browser Chrome Yang sudah kita Includekan pada software Oke seperti itu Untuk demo satu persatu Akan saya Demonstratikan Di video selanjutnya Oh iya Di menu Scraper ini Teman-teman Juga bisa langsung Mengedit konten Dengan menggunakan HTML editor Nanti akan saya Jelaskan Di video selanjutnya Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih